Kamen Rider Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, IAMWB Kali ini gue bakal nge-review action figure lagi Dari lini ini ya, SAF Figure Art Shinko Choseho, yaitu Kamen Rider DM Kita mulai dari boxnya seperti biasa Jadi ini yang di depan kalian ini bukan box aslinya Ini bukan box aslinya, ini bisa dibuka sih Tuh, nah ini dia box aslinya Ini cuma kayak sampul gitu loh Tapi ya boleh lah, kita lihat dulu ya Jadi ini bagian depannya Ini bagian sampingnya ada tulisan SF Shinko Choseho, Kamen Rider DM Ini bagian belakangnya Nah ini sampingnya juga sama ya Sama sebelahnya Nah sekarang kita lihat box aslinya Nah bisa dilihat, bagian depannya kita dapat tampilan dari figure-nya ya Yaitu Kamen Rider DM-nya Kayak gini Terus di sebelah kanannya ada tulisan Masked Rider DM-nya Di sebelah kirinya juga sama Di bagian atasnya Kita dapat tulisan SAF Figure Art Dan untuk bawahnya kita dapat tulisan juga SAF Figure Art lagi ya Kalau untuk bagian belakangnya Untuk bagian belakangnya Seperti biasa Kita dapat beberapa foto-foto pose dari Kamen Rider DM-nya Oke gini aja box dari Kamen Rider DM-nya Jadi kita langsung ke action figure-nya Oke jadi ini dia action figure Kamen Rider DM-nya Kita lihat dari dekat ya tampilan detail-detailnya Nah kalau kita lihat dari dekat Visor-nya kalau dari kamera enggak terlalu ini ya Jelas kelihatan ya Tapi kalau kita lihat langsung Kelihatan banget sih visor-nya Untuk detail logo Dian-nya di bagian belt juga Ini rapih sih t-shirt-nya Warah birunya juga bagus Ini bagian belakangnya kayak gini Di bagian bawah kaki Enggak item polos gitu aja Tapi disini dikasih Kayak barcode-barcode gitu loh Garis-garis barcode Jadi ada detailnya gitu juga Warahnya sih bagus sih Nah untuk di tempat kartunya juga Ternyata dikasih detailnya gitu ya Jadi ada logo Dian-nya Untuk di bagian backholder atau ini Bagian belakangnya Dikasih detail-detailnya juga Semuanya enggak paham juga sih Garis-garisnya maksudnya apa Nah untuk aksesoris kita disini Dapatnya lumayan banyak Jadi selain part tangan Disini kita juga dapat Dian driver ya Pistolnya itu Jadi kita dapat yang versi biasa Sama dapat yang versi Neo Dian drivernya Selain itu kita juga dapat Kartu-kartunya dari Heise V1 sampai ke V2 Yaitu dari Agito Sampai ke Ini Ke Jio Bahkan kita juga dapat Final attack sama Attack ridernya Oke kita lihat coba Dari deket Nah untuk senjata Disini kita mulai dari yang Dian driver yang biasa Jadi detailnya kayak gini Ini detailnya cakep banget sih Dari segi pewarnaannya juga rapih Ini bagian belakangnya kayak gini Di bagian atasnya hitam polos Biasa aja Nah si Dian driver juga disini Gak cuman ya bentuknya kayak gini aja Tapi kita bisa Dipanjangin Tuh jadi kayak gini Jadi ini kalau misalkan Si Dian udah masukin kartunya gitu Nanti bisa di target tuh kalau di seriesnya Jadi nanti langsung tembak Terus ya aktif Kartunya Nah kalau yang ini versi Neo Dian driver ya Ini pertama kali muncul di seriesnya Zio Jadi warnanya beda sama yang versi Dian driver yang biasa Disini kita Warnanya itu warna biru Terus di bagian logo juga Tadi kan warnanya biru tuh Kalau yang ini warnanya putih Ya kalau dijadi warna biru Gak kelihatan ntar Yang bagian belakangnya tampilannya kayak gini Bagian atasnya biru polos aja Terus disini juga dia bisa Ditarik gitu Untuk kelebihan dari si Dian driver ini Ini kalau di film ya Dia ini bisa gunain dari kartu Heisei V1 Sampai ke V2 Sedangkan kalau yang Dian driver yang Biasa ini cuma pakai Bisa pakainya yang Heisei V1 aja Untuk Ngemanggil rider Ini kita desain juga Bisa lihat lah Perbedaannya lah ya Nah untuk kartu-kartunya Sekarang kita bisa lihat Disini Ada beberapa kartu Kamen rider Sama attack rider Serta final attack Diannya Jadi yang paling ujung ini Disini digunain buat Berubah jadi ini ya Kamen rider Diannya Terus ini kartunya Oh ini Dian complete Dian complete nih Nah seperti yang kata Gue bilang tadi Mulai dari Agito Sampai ke Zio ya Jadi Karena si Dian ini Manggilnya Atau nge sumona Yang Secondary rider Atau chart rider Rider ketiga lah Jadi disini dia Mulainya dari G3 Sampai ke Gaze Selain Kartu Kamen rider Disini juga Kita Dapet Yang attack rider Adeh Sorry ini kebalik Ini Ini ya Apa sih Ini illusion ya Ini illusion ini Jadi si Diannya Kalo ngeaktifin ini Bisa jadi banyak gitu Terus Yang ini Ini apa nih Oh ini bless Eh Bless kah Oh ini gue kurang tau nih Ini kayaknya gak pernah liat nih Yang ini bless Yang ini bless Ini invisible Yang ini final attack nya Yang ini gak tau nih Ini Dia kartunya Dia pake dua Dian driver gitu loh Di atas Ini gambarnya Gak pernah liat nih Kalau mau dibaca juga Tulisannya gak Gak ini Gak terlalu keliatan Udah itulah ya Pokoknya Nah untuk Partangan Kita dapet disini 5 Ini ya 5 pasang ya Sama yang di figure tadi Jadi kita mulai dari yang ini Ini yang tangan terbuka Setelah disini Kita dapet Tangannya megang Buat megang senjata ya Terus selanjutnya Kita dapet Partangan Apa nih Ini gue gak ngerti sih Nah jadi ini kayak Ya bolong gitu aja Kayak buat megang Megang setang Kayaknya Setang motor gitu loh Gak tau juga sih Karena untuk yang Megang di end driver Tadi kan udah Nah selanjutnya Kita dapet Partangan yang Buat megang kartunya Jadi nyari kalau masang Kartunya Kita masukin aja Ditempel disini Jadi dia langsung Ini Langsung nyantol Tapi masih ini sih Masih gampang Lepas gitu Jadi mesti hati-hati sih Kalau misalkan Kita masang Kartu Ini Diannya Tekunya hilang Soalnya kecil Oke kita langsung masuk Ke bagian artikulasi Jadi kita mulai dari Kepala ya Kayak biasa Untuk kepala Bisa liat kanan kiri Ini bisa muter full juga Terus kalau ngeliat ke bawah Sebenernya ini gak bisa Ini gak bisa ngeliat ke bawah ini Ini kayak gini udah pas Tapi untuk ngeliat ke atas bisa Cuman sedikit sih tapi Untuk bagian ini Ini lehernya ini Dia bentuknya Rada beda sih Tuh kayak gini Menunjukin Tuh bagian lehernya kayak gini sih Jadi dia Untuk ngeliat ke bawahnya itu Kurang Bukan kurang sih Memang gak bisa ya Gak bisa dia Selanjutnya kita Bagian tangan ya Bagian tangan bisa sampai Ini segini ini full Setinggi ini Terus ini bisa muter Terus ini bisa nakuk Nah untuk yang nakuk Bagian tangan ini Gue saranin Jangan di fullin Jadi setengah gini aja Kenapa? Soalnya untuk Join Siku nya ini Untuk kamera Dian Maupun dikit Itu gampang retak Paling Paling sebelah sih Si Dian sih Gampang retak banget Jadi mending jangan di Terlalu full Tapi setengah aja Segini Ini sebenernya bisa Cuman ya Gue gak mau ngeberes itu Karena disini Gue Untungnya Dapet yang Gak retak sama sekali Terus selanjutnya Jadi disini Tangan bisa diputar Bisa diputar Terus Untuk di bagian tangan Bisa ke atas bawah Eh tadi Yang bagian ini Belum ini ya Belum gue tunjukin ya Tangannya Tangannya kayak gini nih Ya Soalnya tadi lupa Ya ini tangan ngepal sih Tangan Eh biasa lah Tidak terlalu istimewa kan Pasti semua action figure Pasti punya tangan yang Ngepal atau Buat nonjok gitu Terus kita Dimasuk di bagian artikulasi Bagian Dada Ini bisa Ngeliat Kanan kiri Terus ini Bisa diputernya Gak full sih Tapi ya oke lah Bagus Terus untuk kaki Untuk kaki Bisa setinggi Ini aja Ke belakang Ke belakang Sebenernya kayak Enggak ini sih Kayak enggak apa Dimundurin gitu Oh segini nih Segini Sudah gak bisa lagi Terus bisa ditakuk Nah ini segini Segini jauh Terus bagian ininya Telapak kaki Bisa dibawahin segini Diatasinnya segini Bisa ditakuk juga Terus ini bisa diputar Putar Ini putar Putar ya Bisa diputar Putar Oh ya tadi di bagian bahu juga Lupa nih Jadi bahunya ini Ini bisa dibawahin Jadi dia gak nempel Disini ya Jadi dia Lebih luas lah Keatasnya tuh Sorry tadi lupa Au Nah disini gue mau Ngukur perbandingan Tinggi ya Kita mulai Dari Kuga Ini perbandingan Antara Kamen Rider Dien Sinko Coseho Sama Kamen Rider Kuga Sinko Coseho Versi Decade Untuk tinggi Sama Nah selanjutnya Disini gue mau perbandingan Antara Kamen Rider Dien Sinko Coseho Sama Figurize Kamen Rider Decade Tingginya Sedikit beda sih Lebih tinggi Tinggian Decade Sama proporsi badannya Lebih tinggi Tinggi Proporsi badannya Lebih besar Handicade Soalnya Figurize Next Mau perbandingan Antar Aduh 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 Masih Enak Disandingin Sama Dien Karena tingginya Nggak terlalu jauh Next Pengen dibandingin Kamen Rider Dien Sinko Coseho Sama Marfax Iron Spider Tingginya Sama Kayak Kivala Untuk yang Iron Spider Nggak sih Coba 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 Oh sama ya Sama Sama Tingginya Sama kok Oke Sampai sini aja Review Action figure Si maling kita Maling Lintas Universe Sampai jumpa Di next video Jangan lupa Di subscribe Dan juga Di like Kalau kalian Suka video ini Bye Bye Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati